yo guys welcome back to my channel guys ini gue mau bahas tentang LSSR 2x3 guys yang nanti besok bakal nongel nih jadi disini sih ini opini gua aja guys ya dengan line up lo lo sebenernya sebelum enggak sih yang penting lu cek aja lu punya line up tuh gimana kan kalau misalnya monster kan kalau gua sekarang itu posisinya kan kayak begini nih guys ya sama si genos genos sama si bisking ini nah seandainya kalau misalnya gua mau gak cek si Goketsu gua harus bisa lihat nanti si Goketsu itu bakal gantiin siapa guys dan juga ini sih ini sih buat saran buat apa free player aja ya guys jadi kalau lu sultan sih ya nggak nggak usah pakai cara-cara kayak hemat-hemat atau apa lu ajar aja semua LSSR yang datang yang ada ya guys nah disini gua punya black ticket itu kan sekarang ada sekarang ada nih 246 jadi satu kali satu kali ya dari sini kan 123 sama ini lima ya guys dapet 45 dari sini sama lu bisa beli di mall itu 36 guys jadi sekitar totalnya tuh 41 guys ya jadi satu kali satu kali hero baru datang dulu dapet 41 nah nah disini putuh mau nabung aja karena yang gua perluin itu eh pastinya ya buat free-to-play ya lu harus utamain sih hero yang punya core dulu guys ya makanya sini nih gua di line up gue baru punya si zombie man guys nah kenapa aku suruh tabung 180 karena gua pas buat dapetin ini aja guys ya itu perlu 180 guys dan itu zonk semua jadi gua dapetnya dari dari event ya guys ya dari pas dia keluar tuh ya gua dapet dari situ gua klik aja di 180 gua dapet gua klik di situ bukan dapet dari gacai guys ya Nah kenapa gua suruh lu orang nabung kalau gua disini bakal skip si goketsu karena gua lebih prioritasin si hero yang paling perlu lu dapetin itu tuh pertama core ya udah pastilah core nah ini kan kita juga tahu dari kita lihat di server Cina kan core zombie man ini nanti bakal ke counter ini kan hero ya guys ya bakal ke counter nanti nanti yang may hero bomb nah lu mesti nabung dulu tuh 180 nanti bom tapi kayaknya masih masih jauh banget lah guys jadi yang yang deket dari sekarang itu kalau nggak salah itu maret nanti si gyoro-gyoro keluar guys nah nanti si zombie ini juga udah metanya udah nggak kepake lagi bakal pake si metanya gyoro-gyoro karena si gyoro-gyoro itu dapet ekstra HP ya guys ya HPnya dapet 60% jalan dan jadi nggak bisa di burst damage kan ini aja bisa ngeunter sih core CE nah nanti si gyoro-gyoro itu lebih bagus lagi daripada dia nah setelah gyoro-gyoro nanti si bom tuh lebih bagus daripada gyoro-gyoro jadi ya kalau lu mau main lama ya lu nggak mau pensi ya menurut gua sih mendingan jangan jangan pernah nekat ya guys ya lu nggak ada 180 lu gaca LSSR itu bakal bakal bikin lu pensi sih kalau lu nggak dapet ya makanya gua nggak pernah main coba-coba gitu karena hoki gua juga suram ya di sini ya Nah setelah itu gua mau kasih tau guys kalau gua disini kan gua mau nge-skip nih si Goketsu nya ya gua nge-skip si Goketsu ya menurut gua sih bagus sih ini emang hero-hero AOE hero AOE damage buat monster yang paling GG guys ya kebukaannya aja awalnya nih kayak si Goketsu Garo gitu ya bisa internal injury terus ulti juga gila nge-skip 50 damage dan yang paling gila itu adalah pasifes ya jadi dua round pertama ya yang apa increase dia punya healing rate sama tenacity buat dirinya dia sama yang disuruhnya dia jadi misalnya di depan di tengah berarti atas bawah atas bawah sama belakangnya tuh dapet juga nih guys dapet ini juga nah ini sih GG sih kalau misalnya nggak kena crit radius 30% itu sudah GG banget sini buat called Impact heppens uc ya yet 家 Terima kasih. 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 Terima kasih.